Intro Ya elah ceh, subscribe dulu gak sih Ini uangnya sensei Tasha Eh, kak Adit Gak puas lo malah ketanak-anak di sekolah ini ha Sekarang malah-malah kebucil juga Apaan sih Tapi kak Eh Anya, gue gak bakalan diem aja yang liat kejahatan lo Kejahatan apa 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 Eh kak, itu salah paham Gak jelas banget kan Lo malakin adik gue Nyim dulu dong Ata'kin dit Dit bangun dit, sadar Aduh Masa depan gue ngilu banget Mulusnya masih berasa banget lagi Aduh Sialan tuh hanya Makin kesini, makin kesono aja Cewek kok kelakuannya kayak anak si Eh? WAAA Aduh Aduh Ini siapa sih yang Tio Ini gue Anjir lo lagi Mau ngapain lo lari gue ke bilik toilet Eh Jangan-jangan Lo mau Gak usah mikir macem-macem Gue cuma mau ngomong sama lo Oh Oh Iya sorry Heran sama Anianak Demen banget ngajak orang ngobrol di toilet Eh udah buruan ngomong Oke Gue liat Tadi lo abis diajar sama Anya Lo ada masa apa sama dia? Lah Bukan urusan lo Bisa gak sih Kalau ditanya Jawabannya yang bener? Eh Gak bisa kalau lo yang nanya Lagian Ngapain selu nanya-nanya Suka lo sama dia Ih Amit-amit Gak mungkin Gue suka sama cewek yang kasarnya Ngalahin kulit muka lo Buset mas Mulut lo ngeselin banget sih Sempet-sepetnya ngatain gue Eh Udah lah Gak usah bas-sebasi Langsung aja ke intinya Oke Jadi gini Lo punya masalah sama Anya kan? Soalnya Tadi gue liat lo gak suka banget sama dia Kalau iya emang kenapa? Nah Kali ini kita sama Gue juga punya masalah sama dia Gue mau nawarin kerjasama Buat bikin Anya kapok Dan gak semena-mena lagi di sekolah Oga Kenapa? Soalnya Lo tuh cowok lembek Gue tau Lo ngajak gue karena lo takut kan sama Anya SDM rendah satu ini Emang Lo berani? Eh Kalau itu sih Beranilah Anya doang mah Tinggal gue pegang kepalanya Gak bakal bisa nonjok dia Hehehe 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 Menyebut gue Gini nih Kalo dikasih akal sama Tuhan Tapi gak dipake Lo gak mikir apa? Kalo Anya berhasil kita bikin kapok Kita bisa bebas dari penindasan dia Eh Ada benernya juga nih Osi cabul Ya tapi Gimana caranya bikin dia kapok? Guru aja kalah sama dia Ya makanya Gue ngajak lo beraliansi Biar ada yang bisa bantuin gue mikir Eh lo aja yang mikir Lo kan lebih pinter dari gue Kalo itu sih udah jelas Tapi lo berguna dikit kek Jadi orang Hehehe Seling banget sih lo Udah kasih tau aja ide lo Kalo bagus Baru gue gabung di proyek ini Tapi kalo jelek Oga gue ikutan Soalnya Bisa berkurang umur gue Hehehe Hah Yaudah ya Gue baru kepikiran satu ide nih Wah Apaan tuh ide nya? Nah Jadi gini Adek lo kan muridnya Anya Lo coba tanyain ke dia Apa kelemahan Anya? Alah Bocil beban kayak dia mah Gak bisa diarepin Dia udah pasti bakal belain Anya lah Hmm Bener juga sih Lo aja waktu itu Gak dianggap abang ya? Nah Itu lo inget Anjir lah Gak ada hari ke dirinya banget gue Emang Kalo udah dapet kelemahan Anya Lo mau apa sih? Kita ancem Biar dia gak macem-macem lagi di sekolah Dengan begitu Dia pasti bakal takut Lo yakin bakal berhasil? Ehm Berdasarkan probability yang ada Presentase rencana ini berhasil tuh 30% Itu pun Kalo kita udah tau kelemahannya Kalo belum tau sih Mungkin Cuma 7% aja Belum lagi kalo gue pertimbangkan Bisa aja muncul Extraordinary case Ya Gak bisa kita hadapin Presentasinya Bisa turun lagi Jadi sekitar Ah Ribet banget bahasa lo Udah kayak tulisan Mesir kuno Langsung aja ke intinya Lo yakin apa enggak? Yakin? Asal kita udah tau Kelemahannya Anya Yaudah Kalo gitu Lo aja yang tanya ke Tasya Eh Kenapa harus gue? Ya Soalnya Kayaknya dia suka deh sama lo Mungkin Kalo lo yang nanya Dia bakal nurut Yang nanya diterusin Enggak deh Makasih Setelah gue pikir-pikir Kayaknya Mending Kita cari yang lain aja Dih Kenapa lo? Gak Gak apa-apa kok Udah Udah Mending kita pikirin Cara lain aja Yaudah Apaan? Bentar Gue mikir dulu Yaelah Mikir aja pake pose segala Emang susah ya Kalo orang dari sononya Udah so ganteng Mau ngapain aja Pasti bakal tetep so ganteng Woy mas Buruan lah mikirnya Lama banget Udah kayak bangun candi Sabar Gue baru dapet ide nih Gimana kalo kita Psst 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 Woh Woh Psst Psst Ide bagus tuh Mantep-mantep Gue suka mas Nah terus Nanti kita Psst 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 Setuju banget Deal ya Kita beraliansi Buat ngalain aja Oke deal Kali ini Kita genjatan senjata dulu Hehehe Pokoknya Kita harus cepet ngelakuin itu mas Setuju Gue udah gak sabar banget Pengen ngelakuin itu Hahahaha Mantep Hahahaha Loh berdua Abis ngapain Eh eh Gak ngapa-ngapain Lo Jangan salah paham dulu Oh Belum Ngapa-ngapain Tetapi Iya juga sih Tadi Gue juga denger Lo Pengen secepatnya kan Woi Jangan mikirin aneh-aneh Ini gak kayak yang mau pikirin Woi mas Bantu jelasin kek Malah diem aja Hah Sampai dipanggil mas Bukan gitu Nama gue kan Dimas Jadi Dipanggilnya mas Tengah sih lo Jangan pegang-pegang gue Gue gak mau ketularan Awas jatuh mas Bisa-bisa gegar otak lo Thanks dude Gak 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 Waaah Tolong Eh eh Bukan Maksudnya Waaah Awas Ada jeruk Makan jeruk Waaah Monyet lincah Monyet lincah Target terlihat Ganti Oke diterima Terus awasi target kuda binal Ganti Hah Binal He Lo ngatain kita-kita ini binal Eh Enggak kok Maksud gue Bukan kalian Alah Bacot Ini gue kasih tau Apa itu binal Wah Wah Ampun Halo monyet lincah Lo Lo kenapa Ganti Gapapa kok Cuma kesalahan teknis kecil Lanjutkan ke proses selanjutnya Ganti Oh Oke Monyet lincah Monyet lincah Target udah mesen Sebentar lagi dia duduk Persiapan Oke Diterima kuda binal Ganti Semoga berhasil Monyet lincah Saatnya menuangkan isi yang dianci Sekarang kutub sentuhan terakhirnya Yuh Bibakso nya sudah siap Penuh dengan kasih dan cinta Tinggal lihat si antar ke misto Eh Mas Adit bikin kaget aja Yaelah Jantung lo kecil sih Jadi kagetan Ih Dateng dateng udah ngatain Ipek basah juga nih Jangan anarkis lu Ini pesanan buat Anya kan Iya Kenapa Oh Sini basonya Gue mau div dulu Ih Nggak bisa lah Yancel tuh harus memastikan pesanan Sampai di tangan pelanggan Dengan sehat sentosa Eh Lancel Lipet banget sih lo Udah Ini gue bawa bentar ya Nggak mau Emang mas Adit Mau ngapain sih Mau ngambil bakso tahunya ya Kagak ya lah Gue ada urusan sama Anya bakso Tapi Lo nggak usah tau Sekalinya nggak bisa Pokoknya nggak bisa Nanti kalau mas Adit Masukin racun ke baksanya Kak Anya Yancel yang kena sama Polisi Dih Sohimut banget Anjel ngomong polisinya Gue nggak sejati itu Ko Ence Gue cuma mau Masukin sambal doang Kenapa nggak Kak Anya Yang masukin sambalnya Sendiri Duh Lo nggak tau aja Anya itu Males banget Masukin sambal sendiri Dia itu Biasanya pesen Udah langsung pedes Pernah ya Dulu dia pesen baso Dikasih polos gitu aja Berubak basonya Langsung dibalikin sama dia Emang lo mau Labak lo diacak-acak Samanya Ih masa Sampai segitunya sih Ya elan Lo mah nggak percayaan Kalau dikasih tau Gue kan Udah sekelas sama dia Bertahun-tahun Pastinya gue tau banget lah Soal dia Perasaan Kak Anya Sekarang baru disini deh Eh Oh udahlah Ence Sini basonya Kalau kelamah nunggu Sianya bisa ngamuk Eh sebentar dulu Mas Adit Is Apaan lagi sih Ence Hmm Mas Adit kan Abisnya nipu Yance Bisa aja sekarang Mas Adit bohong Ya udah Sejak kapan sih Dia jadi pinter gini Jadi susah Memboongin lagi Gue harus cari akal Buat bohongin dia nih Hmm Pokoknya Apapun yang terjadi Yance gak akan Kasih basonya ke Mas Adit Biarpun Mas Adit maksa sampe ngerabah-rabah Yance Yance tetep gak mau ngan Hmm Kalau lo serahin basonya Lo boleh foto bareng sama Mas Ganteng Eh seriusan Mas Ganteng yang dihalto waktu itu kan Iya Ence Sama dia Lo mau foto sambil cumpipinya juga boleh Mas Adit gak bohong kan Bukannya Mas Adit tuh musuhan sama dia Kagak elah Gue udah damai Nih ya gue buktiin Mas Dimas Woy Mas Yadit Kenapa? Gapapa Mas Ngapsen doang Oh oke Sip Nah gimana Ence Lo udah percaya kan sama gue Eee Mas Ganteng Oke kalo gitu Ini basonya gue mau div dulu ya Yaudah nih Tapi inget janjinya Iya iya Udah pokoknya lo siap-siap dulu aja Nanti gue panggil kalo udah saatnya foto Oke deh Mas Adit Hehehe 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 Berhasil Mas Kok bisa? Lo kasih apa itu sih Ance? Eee Hmm Itu Dandan yang cantik Dandan yang cantik biar cawan suami seneng Hmm Sekalian Cabek Spon Hehehe 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 Ahahah Dah Murun loh Kasih ke dia deh seneng Oke bentar Set Nah Oke Gue cabut dulu ya Hmm 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 Misi Ini basonya kak Hehehe Hehehe Kejap Kok siapa bah? Mana si Ance itu? Hmm Mampus gue Eh Itu Anu Saya Karyawan baru kak Bah Karyawan pake seragam sekolah Wah Iya anjir Gue masih pake seragam Hmm Ini Saya siswa part time kak Jadi sekalian kerja Biar bisa sekolah disini Tapi Kok aku kayak pernah liat siswa macam kau ya? Oh Hahaha Perasaan kakak aja itu Saya jarang muncul kok kak Cuma belajar sama jualan terus Oke kak Kalau gitu Saya permisi dulu ya Hehehe Kejap kejap Eh Iya kak Ada apa lagi ya? Hmm 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 Eh kakak ngapain ngilatin kayak begitu banget? Eh Ada yang aneh kah? Hmm Kumis kau aneh Ini Asli Ya aslilah Masa kumis palsu? Eh Eh Wah Eh Langsung copot kumis kau bah Loh Kemana orangnya? Udah beres mas Pas lo gak sih? Dia gak ngenalin lo kan? Enggalah Tenang aja Gue taruh basonya pas dia lagi meleng Good Emang cerdas loh Kalau soal nipu menipu Ya Bisa aja loh Yaudah Yaudah Sekarang Mending kita nonton pertunjukan Fauna lagi sakit perut Hihihihihih Nah Nah Bentar lagi nih Pasti dia bakal sakit perut Habis itu Kita pura-pura jenguk dia Terus bilang kalau ini karma Karena dia udah semenang-menang di sekolah Terus dia tobat Habis itu kita bebas dari dia Bener banget Pokoknya kalau rencana ini berhasil Kita harus makan-makan Harus Anggap aja selamatan atas kebebasan kita Sip Eh mas-mas diam dulu mas Itu dia udah mulai nyuap Macam tak betul bahwa warnanya Sudahlah lapar aku Lihat mas Dia udah sampe pengen nangis gitu Kok 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 bisa Dia santai banget makanya Tadi gak salah ngasih kan Enggalah orang gue langsung taruh di mejanya Apa jangan-jangan Hanya nuker bakso nya sama punya orang lain Pas kita gak liat Duh Bisa jadi sih Tapi kayaknya gak mungkin deh Sini Biar gue coba dulu lah Eh dit Ajir gue langsung mules Eh dit Tunggu dulu dit Ayo mas ganteng mau kemana Sini sama yang cia aja Mau ngapain lo Gak ngapa-ngapain kok Sesuai perjanjian sama mas adit aja Cuma mau foto sambil kiss sama mas Ganteng doang Eh adit Tolong Aduh Perut gue Aduh 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 Malah pake acara nabrak lagi Iya Lo kalo jalan pake mata dong Jangan asal tabrak orang Adit Rini Sorry banget Rini Gue lagi buru-buru nih Mau ngapain sih lo buru-buru Minimal kalo lagi buru-buru tuh Jalannya hati-hati lah Sorry Rini Derurat banget ini Rini Aduh Ya tapi kan lo bisa Eh dit Muka lo kok pucat banget Gak apa-apa ko Rini Gue cuma sakit perut aja Abis nyetor juga Sembuh kok nih Tapi muka lo pucat banget gitu Lo yakin gak apa-apa Yakin Rini Tadu cuma salah makan aja kayaknya Jadinya Jadinya Perut gue mau Ya ampun Itu namanya lo kelacuran makanan Dit Gak mungkin abis bup langsung sembuh Ayo ikut gue dulu deh sini Kemana Rini Udah Lo diem dulu disitu Rini Lo nyari apaan? Nyari norit Lo itu keracunan makanan Butuh norit Biasanya gue minum itu Kalo lagi sakit perut Gara-gara salah makan Tapi Gue beneran gak apa-apa ko Rini Seriusan deh Udah diem deh ah Kalo gak buru-buru diobatin Lo bisa diare Abis itu kekurangan cairan Terus Pingsan Jir Gak sampai demam dulu noritnya Keracunannya Keracunannya belum terlalu parah ini Harusnya Makasih ya Cepet-cepet-cepet ko terlet dulu deh ini Aduh Aduh Cuma Tubuhnya terlalu noritnya Gak penting Wah gila lo dit Kenapa kita naik motor yang gini sih Nah ada tuh Gak penting itu Gak penting aja Gorong-gorong gitu maksudnya bang Wah Standar lah dibayar Buat mukulin orang Jadi provokator demo Ngebegal tukang begal Gitu-gitu aja dah Wah Mantep bang Jadi Lo mau nawarin kerjaan apaan sih Mukulin orang Eh Kagak bang Kagak Gak sampai mukulin Gini bang Tugas lo Cuma ngancam orang doang Biar dia kagak macem-macem di sekolah Iya Kenapa gak dipukulin sekalian aja Wah Jangan bang Jangan Jangan pake kekerasan Gitu aja Udah cukup kok bang Yang penting dia kapok Oh Oke-oke Emang Siapa target gue Nah target lo itu cewek bang Namanya Anya Wah Anya Eh Kenapa bang Jangan bilang Lo kenal sama anaknya Enggak sih Kayak pernah denger aja gitu namanya Dih Kampret Bikin gue panik aja Yaudah Kasih tau gue Orangnya yang mana Shhh Eh mas Weh mas Fotonya Iya Ini bang Fotonya Ini lo gak salah orang kan Enggak bang Bener kok Itu Woy mas Lo jangan ngasih foto Anya Forger dong Enggalah Lo pikir gue blow on kayak lo Lagian Anya Forger siapa deh Ah dasar normis Anya Forger aja gak tau Eh gimana bang Bisa kan ngancam dia Ya mukul-mukul dikit gak apa-apalah Asal jangan sampe bonyok Eh Lo berdua aja sih Ini yang gue pukul Eh eh Kok jadi kita bang Kan targetnya yang di foto itu Nih Lo liat aja sendiri Target lo tuh siapa Enggak Enggak mau gue cari masalah sama dia Tempo hari Geng gue aja dibikin bonyok sama dia Eh seriusan bang Masa geng lo kalah sama dia Iya Padahal gue bersepuluh Dia sendiri Tapi geng gue gak ada yang bisa nyentuh dia Masih trauma gue kalo inget kejadian itu Ya ampun bang Turut perhatin gue Abang yang preman aja gak ada harga dirinya depan Anya Emang parah itu cewek bang Saya gak nyangka Abang kalah sama dia Padahal Badan abang gede Anya kecil Padahal harusnya sekali pukul Hanya bisa terbang Tapi Peributan enggak Eh Badan doang gede Tapi tetep kalah sama cewek Preman lemah Gue Lemah Mas Kayaknya Lo kelewatan deh Loh Itu kan faktanya Fakta Fakta Mas mas pulang yuk Lo udah kelewatan Eh Yaudah Berarti Ini rencana gagal juga kan Iya mas Tapi Setidaknya hidup kita masih terselamatkan Maksudnya Jangan kabur lo berdua Jatuh Jatuh Meluk gua Geli woy Amo belum Mas 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 Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Ehh 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 Aduhh Suruh banget gue hari ini Ya sama, gue juga Kenapa rencana kita gak ada yang berhasil sih? Haaah kayaknya memang bukan harinya deh mas Kita susun rencana lagi aja mas Yaudah Sekarang kita pikirin rencana selanjutnya Ehh Jangan sekarang mas Udah sore banget ini Ehh Gimana kalo nanti malem aja? Lo ke rumah gue Kita rapet sampe pagi Ehh Maksudnya nginep Ya muka besok libur kan Kita bisa nyusun rencana semaleman Gimana? Ayo ayo Dit Ayo Hei Lo kenapa jadi semangat banget dah? Soalnya gue belum pernah nginep di rumah tem Ehh Maksud gue Gue pengen cepet-cepet bahas dendam kakaknya Ehh Oke Kalo gitu Gue telepon Tasya dulu ya Biar gue suruh beli makanan Ehh Soalnya Nyokap gue lagi ke rumah saudara A- Ada Tasya di rumah lo? Ya iyalah mas Dia kan adik gue Ehh Gimana kalo nginepnya di rumah gue aja? Gak usah di rumah lo Hmm Kenapa sih emang kalo di rumah gue? Gak 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 apa-apa Di rumah gue aja ya? Yaudah Tersalah lo aja deh Dimana aja gak masalah Yaudah Yuk langsung aja Lah ini baju gue gak nganti dulu? Udah Nanti pake baju gue aja Dih pake baju lo? Ehh Yaudah deh boleh Buset Bagus juga rumahnya Ternyata Lo sis cabul ini anak orang kaya Gue kira Yang kayak di sekolah itu cuma hari ini doang Eaudit Masuk Malah bengong sih lo Gimana lo masuk? Lo aja masih di motor Cepet bukan gerbangnya Dasar Nora Tidak terdidik Wih dihh teknologi orang kaya emang beda Udah cepetan masuk dit Eh iya mas iya hehehe Assalamualaikum Gila sepi banget rumah lo mas Kayak gudang beras Emang Sekarang cuma gue doang yang ada dirumah Wih asik banget sendirian dirumah Bisa bebas kalo mau Hehehe Ngapa ngapain pake foto rini Hehehe Hehehe Ini kita mau mulai dari mana? Langsung mbak Soarenca Dari makan dulu mas Laper nih Laper Hehehe Baru sampe langsung minta makan Emang gak tau diri ini anak Yaudah deh Tapi Kita harus masak dulu Pasti gak ada makanan Soalnya Mbak gue lagi mudik Siap bos Hih Mesti banget ya Poseidora kaya gitu Padahal cuma megang sendok masak doang Gak ayahnya udah kayak megang sepatula Poseidon Eh Mas Lu gak perlu nge-impress gua Eh Gua akan tertarik juga sama lo Eh Siapa juga yang mau nge-impress lo? Udah Daripada lo kayak obat nyamuk disitu gak ada gunanya Mending lo bantuin gue montongin daun bawang dulu aja Buset cepet banget botonginnya Gue gak mau kalah Gue harus ambil cepet juga Apa-apaan nih Amatir kayak dia Bisa memotong secepat itu Kurang anjar Gue harus tunjukin kekuatan anak mandiri yang sesungguhnya Sialan Mau show off dia Oke Gue bisa yang lebih hebat Eh Hehehe Hihihi Moknya stahil Teknik memotong tanpa melihat dari gue hantu Siapa gurunya Tapi gue gak akan kalah Gue akan tunjukkan skill gue juga Duh Dua mata pisau Teknik apa itu? Bar-bar banget Fleet ninja Tetapi gue gak boleh kalah sama anak osis sabul ini Mas, ini emang kita mau bikin apa? Tadinya sih nasi goreng Tapi emang sebanyak ini butuhnya? Enggak sih Selain ke gue deh, lo bisa makan apa aja kan? Wih, aman kalo gue mah, apalagi kalo lapar gini Yaudah, lo tunggu gue aja di ruang makan ya? Gue gak lama kok ini Oke oke, gue tunggu ya Wih, enak banget nih mas keliatannya Wih, baru tau gue daun bawang bisa disayur gini ya? Hmm, telurnya juga wengi banget Wah Iya, karena gue sering masak sendiri, jadi suka eksperimen gitu deh Wah, mandiri juga ya dia Gak kayak gue, yang apa-apa udah disiapin bunda Yaudah nih yuk, makan dulu Ayo mas, mari makan Mas, kenapa lo senyum-senyum? Eh, gak ada yang senyum-senyum kok Elah, orang gue liat sendiri tadi Segitu bahagianya ya, lo gue puji masakannya Hmm Sebenernya, bukan gara-gara itu Hmm? Hmm, gue seneng aja Liat meja makan didudukin sama orang lain Biasanya, gue sendirian doang di meja makan Emang, bokap-nyokap lo kemana? Ah, mereka sibuk kerja Ya, biasanya pas gue bangun Mereka udah berangkat Terus, pas gue udah tidur Mereka baru pulang Jadi, jarang banget makan bareng di meja makan gini Jadi, lo gak punya ade atau kakak gitu? Gak ada Gue anak tunggal Hmm Mau gue kasih ade gue gak? Gak kepake tuh di rumah Enggak deh, makasih Mending gue sendiri Lagian, udah biasa juga gue sendirian Kasian juga sih, Dimas Rumah segede gini Tapi, berasa sendirian terus Hmm, yaudah kalo gitu Gue bakal sering-sering makan sini deh Biar lo gak sendirian Kalo perlu Sekalian gue habisin semua makanan lo Mampus Beras lo gue habisin Habisin aja yang di meja Orang di dapur masih banyak Ih, sialan Kenyangnya Mumpung udah kenyang Kita langsung susun rencananya aja dah ya Setuju Keburu gue ngantuk nih Jadi gimana? Lo ada ide gak? Hmm, tadi di jalan gue sempet mikir sih Gimana kalo kita santai Tuhan Kita bikin dia bersihin keluarnya oli samping Terus pas kentut, keluarnya besi pasir Ih, itu gak terlalu sadis ya? Ya gimana? Belum ada ide lagi gue Lo ada ide gak? Hmm Eh, lo tau gak? Anya tuh suka apa? Hmm, setau gue sih Dia suka banget duit Gimana kalo kita pancing dia pake duit aja? Lah, terus ngerjainnya gimana? Nanti kita bikin jebakan biar dia gak bisa gerak Terus, baru kita ancem Kalo dia gak mau berubah Kayak kita lepasin Jebakan pake apaan? Talimah gak mempan sama dia Hmm, bener juga Ah, ya gue tau Dia kan kalo marah kayak babi hutan tuh Kita bikin dia nyeruduk tembok Pasti temboknya jebol Terus, dia nyangkut dia di tembok Gimana, gimana? Ah, iya bener juga Di tembok belakang sekolah aja kalo bisa Jadi, nanti kepalnya nomor di luar sekolah seharian Bener Mampus jatuh dia jadi tontonan orang lewat Emang cerdas lo mas Kalo itu udah jelas Tapi gue gak nyangka Kalo soal kriminal gini Lo pinter juga Gue sebel sih Tapi seneng juga dengernya Oke, berarti deal nih ya Rencana kita begitu Iya, deal Gue yakin banget Kali ini pasti berhasil Dan udah gak mungkin dia bisa lolos Gue juga yakin banget Belum pernah gue seyakin ini Ah, yaudah lah Rencana udah beres Gue mau langsung tidur ya Masih nyut-nyuta nih badan gue Eh, enak aja main langsung tidur Mandi dulu sana Yaelah mas Mandi mah pagi aja Cuma mau tidur doang Pake mandi Jorok banget Bau badan lo Ntar nempel di kasur gue Udah Mandi dulu aja sana Ah, iya iya Bawel amat lo Wah Cier Kamar mandinya lebih gede dari kamar gue Beneran orang kaya nih si kampret Buset Bakernya gede banget Ini mah udah bisa buat ngerendem kayaknya Apa gue berendem disini aja Eh, jangan deng Masa iya buat merendem Oh, jangan norak gitu ah Hmm, ini gayungnya mana ya Masa bak segede gini tapi gak ada gayungnya Hmm, kalo gue nanya Dimas Ntar dikatain norak sama dia Hmm, cari dulu aja lah Hmm, gak ada Wah, disini juga gak ada Hmm Lah, ini apaan? Jirigen 88 100% mantap Hmm, obat ganteng kali ya Ah, budamat lah Coba dulu Wah, segernya Hmm Gila Muka gue langsung glowing gini Wih Mulai sekarang Kayaknya gue udah gak butuh lampu motor lagi Orang muka gue udah secara ini Wah Wih Eh, anjir Malah kasihkan mainan obat ganteng Hmm, ini Dimas nyimpen gayungnya dimana sih? Hmm Ah Woy, mas Lo nyimpen gayungnya dimana sih? Gak bisa mandi nih gue Gak ada gayung, Dit Lah, kalo gak ada gayung Gue mandinya gimana? Nora banget sih lo Itu, pake shower di atas betap Hmm Lah, terus ini Itu namanya betap Emang buat berendam Udah, injek aja dasar Nora Eh, biasa aja kalian sih taunya Gak usah pake ngatain Udah, buruan mandi ah Jangan nanya mulu Hmm Ini maksudnya apaan dah? Kalo di film Power Ranger merah lebih kuat sih Berarti Kalo gue teken tombol warna merah Airnya bakal lebih kuat Terus kalo kena badan Rasanya kayak dipijitin gitu kali ya? Hmm Yaudah deh Gue pencet tombol merah Hmm Eh Eh Wah Panas Wah 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 Dit Kenapa Dit? Mas Tolong Tolong airnya kepanasan Ini tuh Merah buat ngeluarin air panas Terus biru Air dingin Nggak usah gitu aja Nggak ngerti sih lo Ya mana gue tau Di rumah gue nggak ada kayak beginian Agian Agian Kenapa sih airnya panas banget? Di rumah lo ada laharnya Hih Emang dasar norak Udah Buruan lo mandi dah Cih Ngeselin banget emang Osi cabul Wah Segernya Enak juga mandi berendam gitu Hmm 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 Nah Eh Oh iya Tadi nih mas belum ngasih gue baju Mas Bajunya dong Tadi lo belum ngasih gue Iya iya Bentar Ah Kelamaan kau nunggu dia Gue ambil sendiri di luar air dah Ini nit baju Eh 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 Dimas kampret Osi cabul Ngapain lo masuk mengitip gue ya Lajis Gue mau ngasih baju doang Ya kan lo bisa ketok pintu dulu Kampret Atau taruh di luar kek Atau apa gitu Ya lo nggak kunci pintunya Gue pikir lo udah pegang lo Alah yang masalah lo cabul Ih Lajis Kampret Dimas Beterbudai Wih Pas banget baju lo di gue mas Buat gue aja nih baju Hahaha Yuh Enak aja lo Masuk balikin lah Pas lo mau balik Hahaha Yaelah Kaku amat sih lo mas Wih Gede banget kasurnya Hah Kenapa lo malah bengong Yudah Tidur disini Bisa nggak sih muka lo biasa aja Serem anjir Apa anda Ada yang ngesalah sama muka gue Dih Muka lo kayak om pedo gitu Nggak nyader apa Geli banget gue liatnya Pikiran lo aja kotor Kotor kata dia Ah Udahlah Gue tidur di sofa aja Eh Jangan dit Dingin di sofa Gue udah pernah nyobain Ya makannya Gue minta selimut Udah sih Dikasur aja Dih Nggak Gue takut diapa-apain sama lo Ih Najis Nggak bakal gue ngapa-ngapain lo Alah Mulut lo nggak bisa dipercaya Ngeri gue Udahlah Gue di sofa aja Eh Dit Jangan dit Woy mas Ngapain lo pegang-pegang gue Kampret emang Sisi cabul Najis Siapa juga yang ada maunya sama lo Lo lagian keras kepala banget Gue suruh tidur di kasur Nggak mau Kan gue udah bilang Di luar itu dingin Nanti lo masuk angin Gue nggak mau Derajat gue ilang di sekolah Kalau semua orang tahu Gue nggak bisa ngasih lo Tempat tidur yang layak Dih Lo kira gue apaan Kucing Yaudah ya Gue tidur di kasur Dit Gak usah bahas-bahas kejadian yang tadi Gue tampol loh Gak ada yang mau bahas itu Najis banget bahas kejadian traumatis Yaudah Terus ngapain lo manggil gue Ini Kita mau langsung tidur Ya iyalah Emang mau ngapain lagi Ya nggak tahu sih Emang Biasanya kalau ada acara nginep tuh Ngapain aja Biasanya sih Main PS Ah Nggak punya PS gue Nonton film Film apa Ya apa aja Bisa film action Komedi Horror Film romance Film anu Nah Nonton itu aja Film anu Biasanya ngapain lagi Lo mas Nggak seru banget Hmm Mana seru Tetap di itu dua Let's go Nah Nah Terus 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 Kiri Nah Shoot Nice Go Isian banget itu ceweknya Emang bejat tuh cowok Tega banget ninggalin cewek sebaik dia Menurut gue nih ya Emang Emang Manusia aja yang udah rusak Asli mas Gue kadang juga heran sih sama yang di atas Kok bisa-bisanya ya Bikin aturan Tapi nggak mikirin rakyat yang di bawah Makanya Tugas kita buat benahin itu semua dari sekarang Menarik sih Setuju gue Ada pula yang Kejam Menyiksa dirinya Sikat mas Ini Hidup wanita Si kubu-kubu Woi mas Malah Salah nada Mampus Kalau terakhir lo Bukan hijau kan Tidak semudah itu Ferguso Rasakan ini Udoge Mampus lo Sini Gue carat-caret muka lo Eh Curang lo Gak adil Mas Ulang-ulang-ulang Gak adil curang mas Apa sih Gak adil Gak adil Sini Gue carat dulu Muka lo Mas Mas Itu musuh di sebelah lo Membak buruan Ah Sial Ketembak gue Nih lo rasain bantal gue Asai lo Gue cocok gak mas Jadi speederman Parah lo Ya maktawa lo Minum mas Minum Kekil odit Paham sih Pagi-pagi udah Tidak-tidak aja Pagi-pagi Kekil lo dit Paham sih Pagi-pagi udah ternyata aja Ngapain lo dit Kayak sempak di kepala Sialan Kerjalan nih pasti mas Kurang kerjaan gue Makaian sempak di kepala lo Lo kali ngigo semalam Jadi makanya kancut di kepala sendiri Ya lo kali yang ngigo Hah? Maksud lo? Nah, maca dulu What? Dasar manusia bejat Pasti ini kerjaan dia Ya elah Udah, gue mau tidur lagi Pagi-pagi ganggu aja lo Malah tidur lagi Apa gue tidur lagi juga aja ya? Kayaknya juga masih pagi Hah? Udah jam segini? Weh, bangun dit Bangun Eh, udah jam sepuluh Eyalah mas, baru jam segini Jam segini, jam segini Ini tuh udah jam sepuluh Rejeki lo dipatok ayam ntar Biarin lah Emang itu rejeki ayamnya kali Aduh 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 Gimana bisa lo tahu Apa yang mau lo kerjain di siang hari nanti Ya ampun mas Kaku banget hidup lo Kayak gak pernah bangun siang aja lo Emang gak pernah? Aduh Waktu gue kebuang sia-sia Cuma gara-gara kesiangan bangun Harusnya Gue udah bisa ngelakuin banyak hal Kalau gak kesiangan Gara-gara lo nih Semalam aja gue begadang Dia nyalain orang Gak inget semalam Siapa yang ngobrolin politik lama banget Siapa yang nyanyi sampe dua album Nah, siapa yang main uno sampe 28 ronde Hah? Ah, tapi kalo lo gak mulai ngajak nonton film Pasti gak bakal kita begadang Dan harusnya Gue bisa bangun lebih pagi Emang mau ngapain sih lo bangun pagi-pagi? Gak ada sih Paling baca-baca artikel berita aja Hah? Lo aja gak ada kegiatan Emang pengen ngomelin gue aja kan lo? Emang lo pantas diomelin, Din Ailang Selin banget sih lo Kalau gak ada yang dikerjain Gue usah gangguin gue tidur Gak tau banget gue tadi lagi mimpi naik podium MotoGP Gangguan lagi selebrasi aja lo Eh, MotoGP Udahlah gue mau tidur lagi Nanggung banget tadi mimpinya belum kelar Eh, sebentar, Din Sebentar Apa lagi sih, Mas? Mau ikut tidur bareng? Nggak, bukan itu Yaudah apaan Waktu tidur gue kebuang nih Hmm, sebenarnya Gue mau minta tolong, Din Sama lo Minta tolong apa? Tapi Lo jangan bilang siapa-siapa ya Gue malu soalnya Apaan sih ini, anak? Udah, gak usah bahasa-bahasi Langsung aja bilang Lo mau minta tolong apa? Hmm, sebenarnya Gue udah lama pengen banget Tapi Gue gak pernah boleh sama nyukap gue Katanya masih kecil Bahaya Dan saat ini Cuma lo yang bisa nolongin gue Wih, minta tolong apa lo? Jangan bilang Kalau soal itu Hah? Itu apa maksud lo? Ya maksud lo apaan tadi bilang pengen banget Tapi gak boleh gara-gara masih kecil Maksud lo apaan, anjir? Ya, emang lo mikir apa? Ehm, maksud lo Itu kan? Hih, gila kali lo Gak mungkin lah Ya terus maksud lo apaan? Kalau ngomong tuh yang jelas, yang senang setengah Maksud gue Gue mau minta tolong Ajari naik motor Dari dulu Gue pengen naik motor Tapi Gak pernah dibolehin Soalnya bahaya Oh itu Bilang dong dari tadi Kan gue jadi mikir yang macem-macem Hih, 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 hih Kontak lo Udah gak ketolong sih IWSD Yaudah gue ajarin Lo mau kapan belajarnya? Sekarang Makanya Lo mandi dulu Buruan gantian Ya apaan sih? Jangan sekarang dong mas Gue masih pengen tidur Udah-udah ntar aja ya Agak sorean gitu mas Beuh, enak banget tuh belajar motor sore-sore Ah, gak bisa Sekarang Eh, eh Iya lo menarik aja mas Weh mas lepasin Enggak Oke Pelajaran pertama Lo harus tau apa-apa aja bagian dari motor Oke, oke Nah, contohnya ini nih Namanya pedal gas Fungsinya itu dipake buat jalanin motor Nah, yang di depannya pedal gas itu Namanya tuas rem depan mas Dipake kalo lo pengen berhenti Nah, kalo yang di kiri ini Namanya tuas Keren belakang kan? Bukan Ini namanya kopling Fungsinya buat kalo lo mau ganti gigi Lo pencet dulu itu tuas koplingnya Oh, udah ganti namanya Nah, ini namanya jok Jok itu cuma bisa dipake sama 2 orang doang mas Tapi, kalo lo jomblo kayak gue Jok belakang gak ada fungsinya Palingnya cuma buat naro beras kalo gue disuruh ke pasar Oke, paham kan? Oke, oke Kalo yang di bawah kiri itu berarti tuas gigi ya Terus yang di kanannya itu tuas rem Nah, pinter Berarti udah bisa langsung praktek ini Coba lo naik motor dulu Kayak gini Yaelah, kaku banget buset Santai aja mas Santai Oke, oke Oke, gue jelasin step by stepnya dulu Pertama, lo nyalain dulu kuci kontaknya Terus, lo starter dah Tuh, tombolnya ada di sebelah pedal gas Oke, oke Ini emang suaranya gini, Dit Yah, udahlah gak usah dibahas Kemaren kan lo udah denger suara motor gue Eh, sorry, sorry Terus, ini gue ngapain lagi Nah, lo tarik deh tuh tuas koplingnya Terus masukin G1 Tapi, tuas koplingnya jangan dilepas dulu Oke, oke Nah, sekarang tuas koplingnya lo lepas Tapi pelan-pelan aja Sambil gas pelan-pelan mas Nah, udah deh Abis itu motornya jalan Oh, oke, oke Tapi inget Lepasnya pelan-pelan aja Soalnya, kalau langsung dilepas itu bakal Ah Ah, awas Oh, ini bikin-bikin Wah, hit Kalian tua Kok gak bisa berhenti Ini gimana berhentiinnya Weh mas Remas rem Lepasin aja gasnya Ini gimana berhentiinnya Tenang weh mas Itu rem di ujung tangan lo Ah Ah Wah Mas Ya udah, iya Sekarang coba lagi deh Tapi inget Pelan-pelan aja Terus Jangan panik mas Oke Iya, dit Gue coba nih ya Ah, sumpah Mau meledak Gue ngajarinnya anak satu Kagak bisa-bisa dari tadi Bisa makin ancur motor gue ntar Eh, dit Adit Berhasil, dit Berhasil Wih Mantep mas Terus aja terus Tapi pelan-pelan Abis itu Coba muter balik mas Wih Iya, dit Lo liat, dit Gue berhasil naik motor Mantap Gimana, gampang kan naik motor? Iya, gampang Yang penting Pelan-pelan sama sabar Nah, itu lo paham Bentar tinggal lo lancarin sendiri aja deh Hahaha, iya Thanks ya, dit Iya, mas Santai aja Bisa kali biayain benerin motor gue, mas Iya, dit Tenang aja Berapa emang? Murah kok Empat juta aja Buset Tenang banget Agak lah Canda gue Wah, ada yang bawa uang rupanya Hehehe Rezeki anak baik ini namanya Lumayan, bah Buat beli parang baru Hoki kali ya gue hari ini Hmm? Bah Bener-bener hoki rupanya aku Hehehe Uang 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 Berhasil, dit Udah kepancing tuh dia Kan? Hehehe Gue bilang juga apa, mas Dia pasti kepancing sama duit Asal bisa dapet duit Dia kontrak darah sama debit juga pasti rela Hehehe Eh Itu Dia udah mau sampai tembok belakang tuh Hihi Kita pantau terus aja sampai dia nyangkut Uang 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 Eh 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 Alamak Part 2 dibalik tembok ini Kalau aku muter, keluar dulu Kelamaan, keburu habis wangi Kalau kuratakan tembok ini dengan panu Hmm, lama juga Lagi pula aku lupa bawa palu bah Hmm, cuma tersisa satu cara Sadar mesung, nih itu musuh kita Lo pikir bakal semudah itu hanya Siap-siap mas, bentar lagi bakal ada yang kecedut Iya Apa ini? Nah, 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 yes Strike Gila mas Eh, ayo kita lihat di luar mas Ayo, ayo Aduh Kenapa badanku jadi nyangkut begini? Ais, susah kali bawa Gak berhasil lupanya Ah, bagaimana lah ini? Alamak, mana sepi pula Gak ada sepotong orang pun Eh, kalau sampai aku tengok ada orang sepotong Dan lari aku Dikali tuh Gimana caranya aku lepas dari sini? Loh, Anya Lo ngapain di situ? Pakai nanya lagi kau Ini nyangkutlah Ya ampun Kok bisa sih? Emang Lo lagi ngapain? Itu Tadi kulihat ada poster suruh aku lompat Tapi pas aku lompat malah kepelai set kulit pisang Sial kak lelaku hari ini Maksud lo poster kayak gini? Eh Kok bisa kau pegang poster itu? Kau tadi mau lompat juga? Duh-duh Duh banget sih loh Ini poster tuh Kita yang buat Kita sengaja Mau menjebak lo di sini Sini kelas Biar kuin janja Bukan keren Cuman ya Lo bakal bisa lepas Curang gak orang ya Lepasin aku Gak mau Kalau mau kita lepasin Lo harus bikin perjanjian dulu sama kita Perjanjian apa lagi Rupin kali kayak orang mau kerja Udah lah Lepasin aja aku Gak bisa Anya Lo itu gak bisa ngelawan Pilihan lo Tinggal terima perjanjian dari kita Atau Mau tetep nyakut di sini Yaudah apa perjanjiannya Banyak cakep kali kurang Oke Yang pertama dan paling utama Lo gak boleh kasar sama semua orang di sekolah Mana adalah aku kasar selama ini Udah Lo diem aja Eh Aduh 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 S-sorinya Gue gak sengaja Intinya itu Yang kedua Lo harus mundur dari jabatan bendara kelas Lo juga Gak boleh jadiin gue samsak hidup Buat latihan karate Oh ya satu lagi Uang kas yang udah lo tarik Balikin ke semua kanak-kanak Nah Iya bener Terus Lo juga harus hormat sama guru Dan murid lainnya Sama gue juga harus hormat Terus harus nurut juga Apa yang gue mau Lo harus turutin juga Terusnya juga Tiap lo ketemu gue Lo harus merangkak Terus lo cium paki gue Kalau perlu Lo sembah sekalian Sorry-sori Emang gak pernah bener tingkat STM rendah satu ini Ya pokoknya gitu dah Lo harus nurutin itu semua Kalau gak Gue bakal Berani kok ngacem-ngacem aku Sini gue Percuma Lo gak bakal bisa nyentuh kita ya Jadi gimana Setuju gak nih Gak akan aku setuju Hmm Udah gue duga Lo gak bakal setuju Itulah gunanya Gue siapin ini Hapus videonya sekarang Gak akan Gue kasih waktu 24 jam Buat pikirin penawaran ini Kalau lo gak setuju Siap-siap aja Liat video ini viral di medsos Lo pikirin dah Baik-baik Ya udah kalo gitu Yuk mas kita cabut aja Yuk ah Tawas korangnya Sudah satu jam Gak pula orang ngelewat Bisa nolong aku Hoi pak Hoi Tolong aku pak Bener aku nyangkut Gak bisa keluar pak Hah? Tolong aku Eh kok malah lari Gak adekah yang bisa bantu aku Eh Itu si jangkung tuh Hoi Jangkung Sini kau Hah? Kayak ada suara Tapi kagak ada orangnya dah Hoi budat Disini ah Deket tembok Lah Anya Lo ngapain nempel di tembok Aku gak nempel Tapi nyangkut Lo ngapain dah Bisa nyangkut di tembok gitu Gak usah banyak jangka belah kau Cepat bantu aku keluar Dih Minta tolong kok nyolot Enggak ah Gue sibuk Eh Budat cepat sih dibantu aku keluar Wah Berarti lo kagak bisa ngapa-ngapain nih sekarang Hmm Aish Apa aku gak liat Cepat lah ngulain aku Dih Dih Ngomongnya baik-baik dong Masa minta tolong Nadanya ngegas gitu Jadi kagak selera nih Gue nolonginnya Hmm Udah Sekarang aku harus gimana Iya Lo harus minta tolong baik-baik ke gue Hah? Minta tolong baik-baik Gimana bah caranya? Kayak gini nih Hehehe Oh Bayang ganteng yang ngalahin Jevri nih Cole Tolong bantuin Anya keluar dari sini dong Gitu Gapin sabar Yaudah kalau gak mau ditolongin Gue cabut aja Eh Eh Janganlah pergi dulu Iya Aku coba nih Wah Beneran nih Yaudah Coba lo praktekin kata-kata gue barusan Sama Gayanya juga Jangan lupa P-permisi Minta tolong Keluarin dari sini Dong Ah Beda Taga kaya yang tadi gue contohin Eeeh Eeeh Bekali kok maunya Eeeh Galak lagi Makin gak mau nih gue nolongin Ulangin yang bener Sekalian yang imut ngomongnya Eeeh Iya Iya U Uba yang Gantengnya ngalahin Jevri di kol Tuh Tolongin Bantuin Anya keluar Dari sini Dong Ah Apaan nih Emang boleh ya Sehimut ini Oi Sudah kulang gue kena Sekarang keluar kena gue cepat Iya Sialan Balik ke setelan pabrik dia Ah kagak mau Males gue Bikin kesel kau Sini baru gue jambak Sampai lepan kulit kepala kau Eeeh Emang lo bisa ngejambak gue Badan lo aja Udah kaya orang dipasung gitu Kegayaan mau ngejambak gue Ya Makanya gue nanggung disini Jemain-main kau Dih Sopankah Minta tolong nadanya begitu Eeeh Siapa pula yang meminta tolong kau Aku cuma Ah Ya udah kalau gitu Gue duluan ya Bye-bye Hehehe Ya Mau kemana kau Balik Bunyi apaan tuh Laper Kenapa sih Kok bantuin aku aja gak mau Adipada salah apa aku sama kau Hah Salah apa Banyak Masih nanya lagi loh Kagak inget loh Pernah nampul gue pas malah jadi berdahara Belum lagi Tiap hari loh selalu ngatain gue jangkung Itu namanya bodi shaming Kagak boleh gitu Mana tanpa lo nyolot mulu lagi Ngeselin banget Eh Lo denger kagak Eh Ngelunjak ya nih anak lama-lama Hah Sepela aja pun keselan aku Kaunya aja kebaperan Hah Baperan Wah Kagak bener nih Emang udah saatnya sih Gue balas dendam Mau apa kau Kali ini kesempatan gue Dan lo gak bisa apa-apa Jangan ambil kesempatan dalam kesepitan kau ya Ya gimana ya Masa ada kesempatan langkah gini gak gue ambil ya kan Alamak Jangan-jangan Dia mau Tadah Sekarang lo liat pembalasan dari gue Gimana perasaan lo Kalo ada orang makan di depan lo pas lagi lapar Ini baru permulaan Gue bakal keluarin semua si tas gue Ada apaan aja Dan Yang paling mantep adalah Tadah Segernya Panas-panas gini emang paling enak kalo minum es Udah cukup Aku nyerah Aku minta maaf bah Atas Semua kesalahanku Sekarang tolonglah Lepasin aku dari tembok derita ini Sebenernya Gue bukan yang gak mau nolongin lo Tapi gue gak bisa nolongin Ngeluarin lo tuh sendirian susah Minimal harus ada dua orang yang bantuin Kalo macem tuh panggil lah Siapa aja lah Buat tolong aku Males teriak-teriak nyari bantuan gue Ya udah aku telpon siapa Kayak sana HP gue kagak ada pulsanya Kutanya juga abis tadi pagi Kamu pake HP aku aja Ambil sana di dalam Di dalam Di kantong rock lo maksudnya Iya Cepat aku ambil aja Wih Passwordnya apa nih Bego kali Buka galeri dulu gak sih Gak usah macem-macem-macem kau Gak usah macem-macem kau Selesai macem-macem-macem Seri mati gua lupa ya Iya nyak ampun nyak Ya! Kenapa kau kirimu untuk aibahku ke kegelas? Hehehe, maafnya, kakak sengaja kepencet kirim. Heheheheh! Sekarang, tinggal ku cari dua budak tadi. Di sana kau rupanya! Awas kau berdua ya! Berantai macam-macam dengan aku! Wih, gila! Ini beneran kita pesan sebanyak ini, Mas. Iyalah, hari ini kan kita resmi bebas dari penjajahan. Jadi, harus dirayain. Jarang-jarang kan lo makan di cafe? Wah, buru-buru makan di cafe. Cara mesennya aja gue gak ngerti. Yaudah, nikmatinlah kebebasan kita. Heheheheh! Mulai besok kita udah bisa tenang di sekolah, Mas. Gue yakin Anya gak bakal berani macam-macam lagi sama kita. Heheheh, tapi gue gak nyangka rencana kita bakal seberhasil ini. Iya, iya bener. Gue kira Anya masih bisa lolos. Dia kan kuatnya ngelebihin manusia. Mungkin dia lagi lapar, jadi gak ada tenaga. Heheheheh! Bisa jadi sih. Heheheheh! Catat, Mas. Catat. Kelemahan dia tuh lapar. Heheheheh! Heheheheh! Eh, tapi ini kita biarin dia nyangkut di sana sampai besok nih. Iya lah, biarin aja. Biar dia jerak. Lagian, paling nanti Mamang bantuin dia. Kan kalo hampir malem, Mamang suka patroi keliling sekolah. Kalo dia udah bebas, terus nyari kita kesini gimana? Hah? Anya nyamperin kita? Gak akan, Mas. Sekarang aja baru jam berapa? Jam lima. Nah, baru jam lima kan? Gue yakin pas dia bebas, dia mah udah reban di rumah. Bener juga loh. Yaudah, dimakan, Adit. Nah, gitu dong. Yaudah, dimakan, Mas. Mari, 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 mari. Heheheheh! Heheheheh! Hmm, makannya mana dulu ya? Semuanya kelihatan enak banget. Hmm... Buat pembuka, gue makan garlic bread dulu aja deh. Hmm... Ah, itu artinya kayaknya enak banget tuh. Uh! Eh? Duh, kalo gue tetep ngambil, nanti gue dikadang gak tau diri. Udah dibayarin, maunya makan pertama. Duh, kalo gue ngambil duluan, nanti dibilang gak ikhlas ngasihnya. Udah beliin, tapi pengennya makan pertama. Eh, ini lu duluan aja, Mas. Gak, gak usah, Adit. Lu duluan aja, Ambil. Ah, enggak. Lu duluan aja, Mas. Heheheh! Udah, lu duluan aja sih. Lu pasti lapar, kan? Eh, enggak aku, Mas. Udah, lu duluan aja nih. Ah, gak usah. Gak apa-apa. Lu duluan aja. Udah, ini, lu duluan aja. Ah, yaudah. Kita makan bareng aja deh. Boleh, Juga? Yaudah. Satu, dua, tiga. Wah, enak bareng, Mas. Hihihi. Yang, yang. Lihat dari suara itu. Udah kayak... Udah, udah. Gak usah dibahas. Udah mau muntah nih aku. Anjir, ini roti apaan enak banget? Lu belum pernah makan garlic bread. Hmm, apaan tuh? Lu cuma kena roti pake gula pasir doang. Um, 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 um. Heheheh. Udah, lu abisinnya tuh garlic breadnya. Biar gua abisin yang lainnya. Iya, enak aja. Gua juga mau nyoba yang lain. Um, um. Heheheh. Yaudah, lu abisin deh. Um, um, um. Eh, Mas. Lihat rekamanannya tadi dong. Oh, iya. Gua juga belum liat. Ini, ini. Lihat nih. Mana, mana, mana. Ini, ini. Heheheh. Apa ini? Heheheh. Heheheh. Mulit pisang segini itu aja dia gak liat. Heheheh. Oh, liat mukanya pas keteleset. Lucu banget. Heheheh. Asli. Aib banget ini, Mah. Gak bakal gua hapus ini. Lumayan buat hiburan kau bosen belajar. Heheheh. Sumpah. Bagus banget mau ngambil videonya. Ekspresi mukanya itu loh. Bisa pas gitu keliatan ya. Heheheh. Kebetulan aja. Itu kita ngumpetnya di tempat yang pas. Kan, gua juga yang nyari tempat-ngumpetnya di. Tapi, kalo gua yang ngerekam. Pasti hasilnya seking gara-gara ketawa. Heheheh. Heheheh. Itu mah. Gara-gara HP gua bagus aja. Bukan gara-gara skill gua. Heheheh. Sialan. Lu liat yang rendahin. Apa nyombong sih? Heheheh. 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 Mas, lo ngerasain hawa-wa pembunuhan gak ya? Iya, Dit. Kayaknya berasa dingin leher belakang gue. Wah! Lo kok bisa bebas? Hanya, pertaniannya. Jangan ngempisin. Eh, kemana kita beku? Ah, Adit. Kayaknya kita harus ga- Gak, tolong! Adit, sialan! Jangan tinggalin gue! Jangan lari, komentar! Gak, tolong! Kau punya! Jangan lari, komentar! Jangan lari, komentar! Ah, buodo! Jangan lari! Wah! Wah! Terima kasih sudah menonton!